Pada suatu masa, hiduplah seorang asasin yang dikenal dengan nama Yuan Tiangang. Para peramal mengatakan bahwa Yuan akan menjadi orang paling tergutuk di dunia, dan menjadi orang yang paling berbahaya. Konon katanya, siwa bunyi yang berada di dekat si Yuan pasti akan memetong dengan mengenaskan. Ternyata, seperti rumornya, kedua orang tua Yuan dihabisi oleh para penyihir, etika Yuan baru saja dilahirkan. Oleh sebab itu, semua orang menganggapnya sebagai pembawa sial. Dan yang lebih barangnya lagi, para penyihir desa juga mengusirnya dan mengucilkannya ke tempat pengasingan. Beruntungnya, paman Yuan selalu hadir untuk mendunginya. Namun, menurut si paman, Yuan bukanlah anak tergutuk, melainkan anak ditisan surya. Atau tetapi, kepercayaan sang paman itu salah besar. Karena pada satu usianya 15 tahun, bocil ini malah ketibaan apesia itu sakit parah. Sayangnya, ketika dia sedang dirawat, sang paman dan temannya dibantai oleh para penyihir jahat. Ternyata, tujuan dari penyihir bertanggat itu adalah ingin merebut pedang dragon abis atau Long Yuan, yang terkenal sangat sakti. Dan, kolon katanya, pedang ini memiliki kekuatan yang melulu lantakan dunia. Beruntungnya, paman Yuan telah menyembunyikan pedang tersebut, sehingga para penyihir gagal menguasainya. Dua hari kemudian, Yuan akhirnya terbangun dari pingsannya karena penyakitnya. Dan, seketika dia pun terbejit karena lembah tempat tinggalnya sudah porak-poranda. Apalagi, sang paman telah tiada di tangan para penyihir. Yuan pun semakin yakin jika dirinya memang sudah dikutuk oleh surga. Dan, mulai dari sekarang, dia berdekat untuk membalas kematian pamannya, serta melawan takdirnya ditutupkan oleh surga. Sejak kejadian itu, Yuan menjalani hidup menyendiri tanpa ditemani seorang pun. Tapi, pada suatu hari, dia menyadari sebuah kekuatan yang ada pada dirinya. Dan, ternyata selama ini dia bisa meramal kematian seseorang hanya dengan mengetahui tanggal lahirnya. Setelah beraja dewasa, Yuan memuliskan untuk menjadi asasin agar bisa bertahan hidup. Dan, mendapatkan informasi dari dunia bawah. Untuk mengetahui siapa yang telah menghabisi sang paman. Sebagai seorang asasin, tentunya dia selalu berpindah dari desa ke desa. Supaya tak gahapisan orderan. Dan, 15 tahun kemudian, di usianya yang meninjak 30 tahunan, Yuan tinggal sementara di sebuah kota. Di sini, dia bertemu dengan warita aduhai yang bernama Ashina. Api, walaupun speknya kayak anak pondoan, dia sebenarnya adalah seorang perantara antara klien dan pemburu bayaran seperti Yuan. Pada hari itu, Yuan datang untuk mengambil upah karena tugasnya baru saja selesai. Di sini, sistem bayaran yang diminta oleh Yuan cukup aneh dan membuat Ashina bertanya-tanya. Akhirnya, Yuan pun menjelaskan jika tarif bayarannya dihitung dari penimbangan tulang milik para targetnya. Berat tulangnya akan dikalikan dengan umur si target. Dan, hasil dari perkalian ini adalah jumlah koin yang harus dibayarkan kepadanya. Mendengar penjelasan itu, Ashina kurang mudeng. Tapi, di saat yang bersamaan, dia memaluminya. Karena Yuan memang terlahir sebagai orang yang unik, aneh, dan nyata. Setelah tiba duit, Yuan pun langsung sejauh TV untuk melaksanakan tugas baru dari Ashina. Kali ini, targetnya adalah seorang jenderal kerajaan. Ternyata, jenderal yang dimaksud sedang meregang Nyawa. Namun, dia tetap gigi untuk kembali ke medan perang demi menyelamatkan para prajuritnya. Tapi sayangnya, Yuan, jenderal itu adalah orang yang menjadi target terbaru Yuan. Kali lama kemudian, Yuan pun sampai di tempat si jenderal. Dan, terlalu sepasi, dia pun langsung menghabisi salah satu prajurit yang menghalanginya. Hanya, dengan satu gerakan saja, dia memuang menubahkan prajurit tersebut. Si jenderal pun tidak berdaya di hadapan si Yuan. Sebelum melakukan resekusi, Yuan sempat bersimpati terhadap kondisi sang target. Akhirnya, Yuan pun menawarkan dua pilihan kepada sang jenderal. Yang pertama, si jenderal akan koeh di tangannya. Atau yang kedua, si jenderal harus pergi untuk menyelamatkan prajuritnya. Lalu, koeh di medan perang. Mendengar hal itu, tentu saja si jenderal memilih yang kedua. Karena bagaimanapun juga, dia ingin menyelamatkan anak buahnya. Di kesempatan harinya, si jenderal digabatkan sudah almarhum di medan perang. Dan tak betul-betul lama, kabar tersebut akhirnya sampai di telinga kaisar. Menurut penasihatnya, kemarin tersebut adalah hal yang menguntungkan bagi kaisar. Apalagi, si jenderal berpotensi melakukan gudeta dan merebut tahta kekuasaannya. Meskipun orang itu sudah tiada, tapi kaisar tetap membutuhkan perlindungan. Oleh karenanya, dia menyuruh sang penasihat untuk menemukan bedang Long Yuan yang bisa membuatnya berkuasa lebih lama lagi. Sementara itu, di lain pihak, Yuan sudah kembali ke tempat Ashina untuk menerima bayaran lagi. Sebab secara teknis, si jenderal Kuwait berkat pilihan yang diberikan Yuan. Setelah membayar, Ashina meminta Yuan untuk meramalkan kematiannya. Dengan kekuatan ramalan dasyatnya, Yuan pun melihat takdir yang sangat mengejutkan. Di mana Ashina akan dihabisi seseorang dalam waktu 10 hari ke depan. Meskipun syok mendengarnya, tapi Ashina tak terlihat sedih sama sekali. Bahkan Yuan, dia berusaha untuk tetap beri yang gembira di dekat Yuan. Untuk menikmati hari-hari terakhirnya. Selain itu, dia juga rejimu sudah kok pada para gembel. Agar ramanya, itu dia diterima oleh surga. Melihat kebaikan Ashina, Yuan merasa tak rela jika marita tersebut akan segera kuid. Yuan lalu berdiat ingin mengamalkannya dari cengkeraman maut. Di kesonarinya, Ashina pergi tanpa pamit padahal Yuan ingin melindunginya. Ternyata Ashina pergi ke tempat gubernur yang beramah gubernur Liu. Dan tak disana-sangka, ternyata politik itu berdiat untuk menghabisinya. Ashina menghadap-hadap dengan menggunakan pakaian ninja. Namun, aksinya ketahuan para penjaga, sehingga Ashina pun lansin saja. Dan berdisana-sangka, warita semorek Ashina bisa menggunakan juri-juri yang terasat dalam bertempurannya. Namun sayangnya, Ashina harus kalah dengan seorang gondrong yang merupakan pendekar terkenal peranama Jun Feng. Jun Feng ini mengabdian dirinya untuk menjaga gubernur Liu. Meskipun Jun Feng berhasil melubungkan Ashina, alat tetapi dia langsung melabisinya. Jun Feng memilih untuk menyebloskannya ke benjara. Setelah itu, Jun Feng menemui anaknya gubernur Liu untuk membicarakan tentang kaisar yang akan segera meninggalkan ibu kota. Dan menurut isu yang beredar, kaisar akan memindah ke istananya dari kota A ke kota B. Pemindahan tersebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu untuk menjaga tahta kerajaan dari para pemberontak dan orang-orang yang ingin melakukan kudeta. Di sisi lain, gubernur Liu memutuskan untuk menginterkasi Ashina. Di sisi akhirnya terungkap jika Ashina ternyata memiliki dendam kesumat, karena pasukan gubernur Liu telah membantai keluarganya dan juga penduduk di desanya. Maka dari itu, sebelum ajal menjemputnya, Ashina ingin menenggelamkan gubernur Liu ke penderitaan yang sesungguhnya. Mendengar hal itu, gubernur Liu pun meminta maaf kepada Ashina, sebab dirinya melakukan hal itu atas perintah kerajaan. Dan pada saat itu, kaisar memang ingin melenyapkan semua warga keturunan hidung lanjif, termasuk keluarga Ashina. Dan sebenarnya, gubernur Liu ingin melepaskan Ashina dari penjara. Tapi sesuai undang-undang kerajaan, wanita ini harus menjalani hukuman atas percobaan pembunuhan yang dia lakukan. Dan ketika nabu gubernur Liu hendak membawanya ke penjara lagi, tiba-tiba... Berkat juru serangan sumpik terbang Yuan, anak buah siku gubernur Liu akhirnya tumbat. Dan hal ini pun dimenfaatkan oleh Ashina untuk menghabiskan gubernur Liu di salitu juga. Setelah membalaskan dendamnya, Ashina pun kabur bersama Yuan. Namun ternyata, mereka sudah dihadang oleh Dunfein dan pasukannya. Oleh karena itu, mereka berdua pun harus melawannya. Di dalam perturuan itu, Yuan mengeluarkan jurus andalanya yaitu pukulan brekobar kiangang. Tapi tak disangka, berkata Dunfein juga menguasai teknik piladiri yang hampir mirip dengan Yuan. Dan tak hanya itu saja, pendekar ini juga memiliki pedang long Yuan. Dan rumor mengenai kekuatannya sangat top. Sehingga sudah tentu bisa mengalahkannya. Ketika dirinya terdesak, Yuan memindah agar Ashina meninggalkan tempat itu sebelum para prajurit menangkapnya. Di saat Ashina sudah pergi, Chun Feng dua-dua perhenti menyerang Yuan. Karena ternyata, Chun Feng adalah murid terbaik dari paman Yuan. Yang menguasai teknik piladiri bernama tiangang. Selain itu, Gubernur Liu juga masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Mendengar fakta tersebut, Yuan pun langsung menyembuhkan si Gubernur dari luka dalamnya. Dengan pengobatan aku buntur. Walaupun berhasil diselamatkan, namun Gubernur Liu masih belum sadarkan diri. Setelah mengobatinya, Yuan memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Dia ingin memperdalam informasi tentang keluarganya. Karena sejak dia lahir, anggota keluarganya koit satu per satu. Sehingga, dia tak tahu asal-muasal nasab dirinya. Pada suatu malam, Chun Feng memberi takut antara rahasia kepada Long Yuan. Dia telah memperlihatkan sebuah lukisan lama yang ternyata lukisan tersebut di gambar oleh Yuan waktu dia masih bocil. Dan yang paling mengejutkan adalah dia melukisnya dengan darah dari jari-jari-nya sendiri kayak orang kesurupan. Dalam lukisannya terungkap jika Yuan pernah melakukan perjalanan di alam koib. Dan ternyata, dia adalah orang yang menemukan pedang Long Yuan di sebuah pohon. Dan karena lukisan itulah, Yuan pun kebali mengingat masa kecilnya yang suram. Chun Feng melalui memberikan pedang Long Yuan luar dari Yuan. Dia lantus mengatakan jika pedang itu sangat-sangat eksotik. Karena kekuatannya yang overpower, para raja berusaha menguasainya. Dan agar tidak terjadi perbecahan, maka pedang tersebut dilindungi oleh paman Yuan dari orang-orang seraka yang ingin mengendalikan dunia. Chun Feng juga cerita jika Yuan sempat menghilang. Di saat para penyir datang menghabisi pamannya. Seolah-olah, Tuhan ingin melindunginya dari kematian. Di saat mendengar cerita tersebut, Yuan pun memberitahu Chun Feng jika saat itu dia sedang sakit parah. Dan sering bermimpi tentang hal koib. Lalu pada suatu hari, dia terbangun di atas sebuah patuh. Nah, setelah Chun Feng ingat-ingat, itu mungkin adalah Star Moon. Yang merupakan tempat jatuhnya bintang berkah. Di mana rambat itu mempunyai kekuatan mukjizat yang sangat luar biasa. Konon katanya, Yuan, batu Star Moon itu juga bisa menimbulkan segala penyakit. Termasuk, menyakit gak ada tuits. Oleh karena itu, mereka berdua memutuskan untuk membawa guberlu Liu ke batu tersebut. Agar bisa sehat dan ciuman kembali. Di keson harinya, Yuan cerita kepada Chun Feng kalau dia berniat untuk membalas sendam kepada orang yang menghabisi pamannya. Dia juga akan menyelamatkan asinan dari kematian. Namun, Chun Feng mengatakan jika dia tak bisa menyelamatkan warita itu dari takdir yang sudah ditetapkan. Agar tetapi, Yuan tetap ingin melakukannya. Sebab dia percaya jika takdir bisa dirubah. Di sisi lain, ada seorang menyiur kerajaan bernama Hartono sedang merencanakan sebuah kudeta. Selain bekerja di kerajaan, dia juga merupakan akhota dari sekte gelap dan sesat. Yang terkenal karena ilmu-lmu santetnya. Dari kekuatan yang dibeliki Hartono, dia merupakan salah satu menyiur yang menghabisi paman Yuan. Tak lama kemudian, Ashina datang menemui Hartono untuk memindah bantuannya demi menyelamatkan Yuan. Di sini, Ashina ini belum tahu jika Hartono adalah pengiri yang licik dan jahat. Sebagai bayarannya, Ashina diberitahu bahwa pedang Long Yuan tengah berada di kediaman Gubernur Liu. Tentu saja, Hartono langsung saja oke untuk membantu Ashina. Demi merupakan pedang sakti tersebut. Gak pake banyak pikir, Hartono put langsung mengirmasukan untuk menyerbu istana Gubernur. Tapi ternyata, Chen Feng dan yang lain sudah tak ada di sana. Akhirnya, Hartono pun menyuruh muridnya untuk melacak keberadaan Gubernur Liu menggunakan ilmu dukun yang dimilikinya. Tak butuh waktu lama, murid Hartono berhasil menemukan lokasi Gubernur Liu. Menurut penerawahannya, Gubernur itu sedang menuju ke arah Gunung Ji. Juru Faik dan yang lain kesana untuk menyembuhkan Gubernur Liu dengan ditaruh di atas batu Star Moon. Nah, namun aneh ya Wan, biar pelunjung sembuh padahal menurut ramalannya, Gubernur Liu akan sembuh pada hari itu. Bisa sedang menunggu kesembuhan si Gubernur, mereka justru kedatangan Ashina, Hartono, dan pasukannya. Ashina tambah kecewa banget kepada Yuan, yang telah berkerja sama dengan Jun Feng untuk menyelamatkan Gubernur Liu. Ashina dengan maru langsung memindah Hartono untuk menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Dan akhirnya, pertarungan dua pihak pun dimulai. Jun Feng bila lincangnya mengeluarkan jurus kecepatan Lialiu untuk menumbangkan ane buah Hartono. Melihat ane buahnya Motiar, Hartono pun mengerakkan rekuatannya yang dapat mengendalikan mayat. Di saat menyaksikan itu, Yuan pun menyadari jika si Hartono adalah penyiri sektif yang telah menghabisi sang pamat. Yuan pun langsung melambiaskan amarannya dan menghabisi semua pasukan Hartono. Dengan kekuatan tiangan yang dia kuasai. Setelah melihat kemampuan Yuan, Hartono terlihat ketar-ketir. Dan memutuskan untuk menghabisi Yuan sebelum kekuatan aslinya keluar. Sedangkan di hati Ashina, meskipun semat marah, tapi Ashina tak tega jika Yuan kuai di depan matanya. Alhasil, dia pun berusaha untuk menghalanginya. Sementara itu, Yuan dan Jun Feng keteteran karena Hartono menghidupkan semua pasukannya menjadi zombie. Dan yang lebih edangnya lagi, mereka tak bisa koi dan selalu bangkit meskipun dihajar beberapa kali. Di dalam perteruan itu, Jun Feng sempat terkena serangan. Sedangkan Yuan disetar menghancurkan tongkat siir milik Hartono, dia justru terjebat di dalam kendali siir Hartono. Sehingga dia tak bisa bergudik sama sekali. Melihat hal itu, Ashina pun langsung saja menepas tongkat Hartono dan mengegalkan kendali siirnya. Tapi sayangnya Yuan... Setelah melapisi Ashina, Harono pergi sambil membawa pedang Long Yuan. Lalu, telah kemudian, Yuan dan Jun Feng terbangun dari pingsannya. Dengan Ashina yang sudah almarhumnya. Namun, ada keberuntungan yang lain yang masih didapat Yuan dan kawan-kawan. Alhamdulillahnya, Gubernur Liu, Siuman. Meskipun sedikit terlambat. Sementara itu, Yuan merasa sangat terpukul karena ada hilangan wanita yang selama ini ada di hari-harinya. Dan untuk menghormati kebaikan Ashina, Yuan pun memakamkan Ashina dengan layak. Sejak hari itu, Yuan berdekat untuk melenyapkan Hartono dari muka bumi. Bagaimanapun caranya. Karena gara-gara Hartono, Yuan kehilangan dua orang yang sangat berarti di hidupnya. Di waktu iat sama, Hartono memperlihatkan pedang Long Yuan kepada papanya. Yang adalah penasehat Kaiser. Arat tetapi, Papa Hartono berniat menyerahkan pedang tersebut kepada Kaiser. Tentu saja, Hartono tak setuju dengan rencana sang papa. Sebab tanpa pedang tersebut, Hartono tak bisa merebut tahta kerajaan. Dan karena ayahnya terlalu setia kepada Kaiser, Hartono punya rencana lain untuk ayahnya. Lalu setelah itu, Hartono membawa pasukannya ke dalam istana untuk menggulingkan tahta kerajaan. Bahkan, Hartono juga sudah menimerkan fitnah jika Kaiser telah menghabisi ayahnya. Sehingga cerita, Hartono berhasil menghabisi Kaiser dan merebut tahta kerajaan sepenuhnya. Di tempat lain, Yuan baru saja terbangun dari pertemunya dengan sang paman di dalam mimpi. Dan berkat mimpi itu, tekannya menjadi semakin kuat yang dimana dia harus segera membalaskan dendamnya. Yuan kemudian naik ke budak gunung untuk berziarah ke makam Ashina. Selepas itu, Kuberdu Liu datang hampirnya dan memberi semangat kalau Hartono memang layak dihabisi. Jadi, Kuberdu Liu sangat mendukung keinginan Yuan untuk menjaga keamanan dunia. Satu bulan setelahnya, Kuberdu Liu mengerahkan pasukan pemberontak untuk meruntukkan kekuasaan Hartono. Tak hanya mereka, Yuan juga telah menyiapkan seluruh persenitanya demi menghabisi orang yang telah merebut nyawa paman dan warita yang dia sukai. Akan tetapi, pasukan Kuberdu Liu malah kewalahan. Karena Hartono mengerahkan para jurid zombie yang sangat sulit untuk ditumbangkan. Oleh sebab itu, Yuan segera menuju ke kota dan membantu pasukan Gubernur. Gara-gara perang tersebut banyak para jurid Gubernur Liu yang tumbang dan terluka. Meski berbegitu, Cirovai meyakinkan Gubernur Liu untuk tak patah semayat. Dan bagaimanapun caranya, mereka harus bisa menumbangkan ke Zuliman Hartono. Di sisi lain, para pejabat istana sedang melakukan pesta perayaan atas tilantiknya Hartono sebagai kaisar baru. Di dalam pesta itu, mereka semua terlihat bagi tanpa memikirkan nasib para rakyatnya. Begitu juga dengan Hartono. Dia memenang sebelah mata kepada pasukan Gubernur Liu yang tak bisa mengimbangi ilmu sihirnya. Kemudian si Hartono beranjana untuk melakukan korupsi agar bisa memiskinkan daerah kekuasaan Gubernur Liu. Ya, jika rencana itu berhasil, maka bisa dipastikan cepat atau lambat semua warga disana akan kelaparan dan kemudian wafat. Di saat para pejabat sedang bersenang-senang, pasukan Gubernur Liu diam-diam merentang ibu kota. Sedangkan dari tempat lain, Yuan juga sudah sampai di daerah sekitar istana. Lalu, kemudian Yuan langsung saja... Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, Yuan mulai menghabisi para penjaga istana. Setelah mengalahkan semua para penjaga, Yuan pun masuk ke ruangan pesta dan tanpa beda bicara dia langsung membawa berabrik dan menghabisi seorang menjabat koru yang berusaha untuk melawannya. Setelah itu, Yuan mengantang duel Hartono secara jantan. Akan tetapi, Yuan sepenuh memulai perteruan, Hartono malah menghabisi seluruh pasukan kerajaan. Dengan meninggoyennya para pasukan kerajaan, Hartono lalu berusaha membangkitkan mereka sebagai zombie. Dengan begitu, dia punya banyak kekuatan dan bisa menghabisi lawannya dengan mudah. Akan tetapi, Yuan semasa kali tak gendar dan langsung saja... Yuan mulai melibat para zombie. Ebannya lagi, Yuan mampu membabat habis mereka semua hingga menangkal sihir Hartono. Karena sejak meninggoyenya Asina, kemarahan Yuan berubah menjadi kekuatan yang sangat dua syat. Lalu, saat Hartono sedang keta ketir, Yuan langsung menyerangnya tanpa amput. Berkat kekuatan dan keyakinan di dalam dirinya, Yuan akhirnya mampu menghabisi Hartono dengan pukulan maut tiangang. Namun, yang paling penting adalah, dia sudah menutaskan balas dendamnya. Melihat kehebatan Yuan, seluruh pasukan istana pun menunjukkan tanda menyerah. Kemudian, dengan gagah, Yuan berjalan di tengah pasukan istana sambil merenteng kepala Hartono. Setelah memenangkan pertaruan itu, Yuan cetu pisang dan kembali bermimpi. Di dalam mimpinya, Yuan bertemu dengan arwah Asina. Asina lalu berpesan agar Yuan menjalani hidup dengan baik seperti manusia pada umumnya. Selain menyamaikan pesan, Asina juga memberi Yuan hadiah sebagai kenangan-kenangan. Di kecerdasan harinya, Yuan terbangun dari pingsannya dan melihat botol memberi Asina. Padahal, mestinya botol itu tak akan menjadi nyata. Tak lama setelah itu, Guber Liu memberitahu Yuan jika dia telah menghenti dama Pedang Long Yuan menjadi Pedang Musib Semi. Dua tahun kemudian, Yuan memutusnya untuk kembali berkelana. Dan kali ini, dia berjalan untuk pulang ke tempat tinggal lamanya. Dan memulai kehidupan yang baru. Sesamanya di sana, Yuan memerbaiki lembah itu menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Namun, setelah tinggal di sana selama bertahun-tahun, Yuan masih sering bertemu Sang Paman dan juga Asina di dalam mimpinya. Bahkan, di saat dia sudah tua pun, kedua orang itu tak pernah hilang dari mimpinya. Dua ratus tahun kemudian, Yuan masih hidup dengan penampilan yang berbeda. Di mana dia menutupi wajahnya menggunakan topeng. Dan pada saat itu, dia sudah dikenal sebagai Master Pedang Musib Semi, yang sangat dihormati. Kini, Yuan tengah melakukan perjalanan untuk mencari seorang pendekar yang bisa mengadikannya sebagai pelindung Pedang Musib Semi. Kata si Yuan, dia mau rehat. Karena filmnya Udean Dien. Kata siapa yang berada di sini, dia akan mencari seorang pendekar yang berada di sini. Kata siapa yang berada di sini.